Bismillahirrahmanirrahim Nabi, para sahabat Para tabi'in, imam yang empat Semua imam Yang empat mengatakan alat musik Haram, nyanyian haram Nanti mau ikut siapa? Dan anehnya kaum muslimin Ini anehnya kaum muslimin Wah ini nih baru ustad nih Belum pernah saya dengar ilmu sebelumnya Ya emang menyimpang Karena enggak ada Paham maksud saya? Lihat hadisnya Begitu jelas, hadis riwayat Bukhari Diriwayatkan oleh imam Bukhari secara muallak Dan disambungkan oleh beliau Dalam tempat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda Sungguh akan datang Orang-orang dari umatku Yang menghalalkan Berarti asal hukumnya Menghalalkan Al-hirak, perzinahan Al-harir, sutra bagi laki-laki Minuman keras Al-khamar Dan alat-alat musik Ini disepakati oleh para ulang Bahkan Imam Al-Badi mengatakan Kalau tidak ada hadis Tentang pengharaman alat musik Kecuali hadis itu sudah cukup Nah sekarang ujiannya bagi umat Islam terutama di Indonesia Ada ustad terkenual Mengatakan halal Alam musik Tidak ada hukum pada alat Ini ujian Mau menerima hadis Atau mau menerima Pendapat ustad yang masyur tersebut Masyur Makan tuh masyur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kami ingin tabayun Dantang cerama Tau siya ustad di Youtube Bahwa musik Itu halal Itu dibolehkan Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua Apakah antum hadir di mana disitu Cuma melihat Atau cuman melihat cuplikan? Yang ketiga Dalam suasana apa Saya menjawab pertanyaan itu? Karena setiap materi yang disampaikan Setiap madis Suasanya bisa berbeda Apa yang ditanyakan Nggak bisa antum bikinnya dihukum umu Ini poin pertama Yang kedua Yang kedua Antum mesti bedakan hukum Dengan sikap hukum Itu berbeda Hukum dengan sikap hukum Kalau antum ditanya hukum Antum mesti jujur Nggak boleh antum ambil Sesuai selera antum aja Yang pengen saya begini Itu sampaikan Yang menurut Nabi Padahal benar Antum tutupi Karena hanya jamlah Ikut keinginan antum Itu nggak boleh Dosa itu antum Sikap hukum Itu beda Misal Ada hukum Saya beri contoh Nanti saya teruskan ke musik ya Ada hukum misalnya Untuk sujud nih Setelah ya tidak Hukumnya ada dua Secara umum Yang pertama adalah Sujud dengan menggunakan lutut dulu Itu ada di Abu Daud Nomor hadis 838 Dari Wa'il bin Hujur Posisi paling kanan Di sebelah bawah Yang kedua Ada menggunakan telapak tangan Di telapak tangan dulu Baru lutut Itu ada di Abu Daud Kitab yang sama Nomor hadis 840 Dari Abu Hurairah Posisi paling kiri Sebelah atas Sampai 841 Cuma beda dua nomor Ini yang disebut hukum Jadi kalau anda tanya Bagaimana hukumnya Ini dua alternatif Yang diajarkan oleh Nabi Singkatnya ada kemudahan Anda kalau ingin Menggunakan lutut Boleh Ingin menggunakan Telapak tangan Boleh Karena kita sujud Memang hanya menggunakan Satu diantara dua itu Itu artinya kemudahan Rumus fikinya disebut Aljam'u wa taufiq Jadi kalau ada persoalan Hadisnya banyak Antum jangan pilih Satu hadis Dan antum ikuti Tidak Kumpulkan semua hadisnya Attaufiq Kemana arah hukumnya Disitu antum simpulkan Sampai Ibnul Qaim Al-Jawzi Yang menulis kitab Sifat solat Nabi Beliau menyimpulkan Saya pilih yang pakai lutut Syekh Muhammad As-Sulun al-Albani Menulis kitab Sifat solat Nabi Memilih menggunakan Telapak tangan Jadi kalau antum Ngajinya menggunakan Kitab sifat solat Nabi Sifat solat Nabi Pasti pakai telapak tangan Lihatnya Kalau antum baca kitab Sifat solat Nabi Al-Jawzi Masya Allah Akan menggunakan lututnya Nah dua-duanya dipraktekan Nah jadi Kalau antum menggunakan lutut benar Menggunakan telapak tangan benar Yang salah itu Ya menggunakan selain keduanya Bisa pakai kepala duluan Itu kan Itu kan keliru Dan diantara yang pakai Kepala duluan Lumah papa Sebenar hamil Lihat orang pakai telapak tangan Disebut ini Salah nih yang benar pakai ini Mungkin antum ngambil Salah satu aja Dan yang tidak tepat Ketika anda mengajarkan Pakai telapak tangan Atau pakai lutut Anda mengatakan Ini yang lain salah nih Yang benar pakai ini Hadisnya naif Antum berani menaifkan Syedul Qayyul Jawzi Antum siapa? Antum mengatakan Yang pakai telapak tangan Salah Antum dimana Makam Indonesia Ini jangan sampai kita Yang belum tentu Hafal hadisnya Jadi pada rame Hadisnya aja gak tahu Ya itu hukum Ada pun sikap hukum Itu pilihan antum terhadap hukum Antum bersikap Ingin menggunakan lutut Silahkan Bersikap ingin menggunakan Pelapak tangan Silahkan Itu gak ada masalah Di sini Nah jadi Nah sekarang Dari pemahaman ini Mari kita tarik Kepada pertanyaan tadi Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik itu? Antum harus kenali dulu Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik Antum sendiri gak kenal musik Antum-antum menghukumi musik Handphone antum sendiri Banyak musiknya Ringtone Antum itu kan musik Begitu bunyi Musik itu haram Bunyi Teng-tening Teng-tening Masya Allah Haram semua itu di hape antum itu Antum harus kenali dulu Apa itu? Musik itu Segala suara yang menghasilkan irama Ingat ya Kami di Alhamdulillah Saya sampai S2 itu Spesialis saya di bahasa Arab Saya senang tafsir Quran Saya sangat cinta Quran Dan Alhamdulillah Untuk memahami Quran Saya harus paham bahasa Quran Maka saya belajar di bahasa itu Dan turunannya nanti Ada pembahasan tentang shi'ir Yang di shi'ir itu Salah satu subab Dia pembahasan tentang musik Karena unsur dari shi'ir itu musik Salah satunya Musik segala suara Yang menghasilkan irama Jadi setiap suara Menghasilkan irama Itu disebut dengan Musik Jelas disini? Ini dibagi dua nanti Yang pertama Ada yang tidak menggunakan alat Jadi suara Dan orang Arab Sudah terbiasa tentang itu Maka ketika mereka membuat shi'ir Di antara unsur shi'ir itu Salah satunya musik Kalau Antum belanjar Jurusan bahasa Arab Berbicara tentang shi'ir Itu pasti itu Akan belanjar itu Di antaranya ada irama Musik disitu Kalau diturunkan Ada 16 rumus Disebut dengan bahar Di ilmu arud Ada bahar tawil Ada medid Ada rajas Ada macam-macam Dan sejak zaman jahiliya Sudah ada Jadi begitu mereka bikin shi'ir Tidak ada irama musiknya Itu disebut Aib musiknya Aib shi'irnya Cela Bukan shi'ir yang fasih Selalu ada iramanya Membedakan satu dengan yang lainnya Nah pada yang seperti ini Bahkan turun ayat Quran Saya ulang ya Bahkan surah khusus Yang membahas tentang Kebiasaan mereka Surah ke-26 Disebut as-shu'ara As-shu'ara Itu jama' dari kata syair Yang berarti pemusik Penyair Tidak pakai Oh penyair Itu penyair Saya ulang ya Penyair Jama'nya as-shu'ara Tapi Kalau antum Baca nanti dari ayat 224 Sampai keujungnya Singkatnya apa Ada kebiasaan-kebiasaan mereka Ketika ayat turun Dicela oleh Quran Dicela oleh Quran Dan para penyair itu Seringkali menghadirkan Hal yang tidak bermanfaat Ada yang datang ke lembah-lembah Dari inspirasi Sehingga ibadah ditinggalin Datang ke lembah Jadi apa pak? Dari ilham Kan ilham tetangga bapak Oh enggak saya di sini Dari itu Dari inspirasi Nulis macam-macam Sehingga maaf Kebaikan-kebaikan diabaikan Dengan sholat tertinggal Macam-macam tertinggal Zaman jahiliya Banyak yang begitu Sehingga ketika zaman Islam Dibedakan Yang seperti ini Tidak ada banyak manfaatnya Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW Ada yang menyerang Nabi Dengan syir Banyak Ada Zuhair bin Abi Salma Sebelum dia tobat Nyerang Nabi itu Disebutkan begini 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 Dan sebagainya Apa yang terjadi? Sisi lain Banyak juga penyair muslim Diantaranya Hasan bin Sabid Hasan bin Sabid Bahkan langsung disebut Sebagai syairun Nabi Seorang penyair Yang membela Nabi SAW Jadi begitu di sudut sana Mencela Nabi Di sini kemudian Membalas Dengan membela Nabi SAW Dan tidak sedikit Pembelaan itu Dihasulkan lewat syair Yang seperti ini Langsung disanjung oleh Quran Kecuali para penyair Yang beriman kepada Allah Yang dengan syair Yang dijadikan Untuk membela Islam Dan mengangkat nilai-nilai kebaikan Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama Jadi anda bayangkan Anda mesti fair di sini Ada ayat yang mencelah Keadaan tertentu Ada ayat yang kemudian Mengangkat nilai kebaikan di situ Jelas? Bahkan Nabi SAW Pernah kemudian meluruskan Ketika seseorang Memuji Nabi untuk menggultuskan Jangan sebutkan itu Sebutkan yang lain Dan Nabi SAW Ketika pulang Dari perang tabuk pulang Itu disambut dengan syair Dan beliau diam Dan antem ada yang Membuat dengan musik-musik kasidah itu Itu asalnya kan itu syair Dari madid rumusnya Ada semuanya di situ Sampai orang Arabi tubuh Pak Jangankan masalah seperti itu Lihat binatang Lihat macam-macam Itu memang Itu langsung bisa bikin syair Refleknya syair Itu lihat burung aja Burung bulbul Lompat-lompat Bikin syair Al-Asma'i pernah bikin Cuma gara-gara Burung bulbul Lompat Kedahan-dahan Bikin syair Ada semuanya Dia bikin itu Dan dalam suasana Membikin itu Nabi biasa saja Jadi ketika buruk Dicela oleh Nabi Ketika baik Didiamkan oleh Nabi Maka dari sini Ulamah sepakat Dalam persoalan syair Musik yang berasal dari suara Awas ya Berasal dari suara Terbagi pada dua bagian Ada yang dicela Sampai tingkat keharaman Ketika menjauhkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat diri lalai Makruh Dengan kalimat-kalimat Yang tidak pantas Itu yang haram Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan Kalimat-kalimat kebaikan Sampai Imam Syafi'i punya syair Disebut diwan Syafi'i Ajakan pada kebaikan Ketaatan di situ Itu dibenarkan oleh Para udama Tidak ada masalah di situ Yang disebut dengan hukum boleh Jelas di sini Jadi pernyataan saya Jangan di framing gitu kan Jangan dipotong Seakan-akan usaha Dibolehkan ini Kata siapa Saya tidak pernah membolehkan itu Hukumnya ada di Quran Turun sejarahnya Antum bisa lihat Ini yang tidak boleh Ini yang boleh Sekarang alat musik Bagaimana dengan alat-alat musik Antum bisa perhatikan Kalau munculkan hadis-hadisnya Ada yang langsung dicela Bahkan yang dekatkan dengan zina Gitu kan Allah Subhanallah akan datang Di masa nanti Orang-orang menghalalkan zina Menghalalkan khamar Dan menghalalkan alat-alat musik Gitu kan Tidak dengar hadisnya Tapi itu apa yang dicela Hal-hal yang bisa menyesatkan kita Kepada keburukan Yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan disebutkan oleh Nabi Seroling itu bagian dari Panggilan setan Gitu kan Karena ketika dia digunakan Banyak orang maksiat di situ Minum khamar Ada yang mabuk-mabukan Ada yang berzina Ada yang macem-macem Silahkan cek ya Silahkan Tum cek Setiap kali menemukan musik Di tempat-tempat yang tidak baik Pasti turunannya maksiat Itu yang jatuh haram di situ Haram dan seterusnya Tapi ada di antara Hadis-hadis yang Tum pernah lihat Bukankah pernah Nabi SAW Datang ke rumahnya Sayyida Aisyah Jadi Apa yang terjadi Rupanya di situ sedang ada Pesta yang diadakan oleh Sayyida Aisyah Sedang bergembira Tiba-tiba ada dua Di antara hadimahnya Sedang bermain Gendang gitu kan Baik Tobul Dia sedang kemudian bersyair Datang bu bangkar Ketika Abu Bakar datang Dikatakan Ini ayah yang setan ada di rumah Kata Nabi Eh biarkan Karena setiap orang Setiap umat punya hadir-hadirnya Biarkan aja kan Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi Ada yang tidak diperkenankan Tapi pembiaran Nabi itu juga Bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya Nabi gak fokus Nabi gak pernah misalnya fikirin itu Gak pernah nikmati itu Jadi dia biarkan Tapi dia gak mencela Delas di sini Ini menunjukkan bahwa Pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan Tentang musik itu Yang walaupun itu dibenarkan Sebagian yang tadi itu Tapi kemudian beliau Tidak hindarkan Karena dikhawatinkan Nanti umatnya malah fokus Kepada hal yang begini Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi Tidak seketika dilarang Dalam sifat-sifat yang seperti tadi Ada pun yang tadi Alat musik yang lain Yang digunakan pada sesuatu Yang maksiat Yang tidak baik Itu yang dihukumnya haram Dan pada hakikatnya Alat itu gak ada hukumnya Alat benda gak ada hukumnya Saya mau tanya Apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah antum belajar Rasul fikir dulu Hukum itu tidak melekat pada benda Hukum itu melekat pada amalan Ingat pada amal Bukan pada benda Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk Sembeli hewan korban Maka hukumnya dia halal Tapi kalau digunakan Untuk Nah ini poinnya Misal ancam orang Bunuh orang Saya kemarin ke Bali Masya Allah Begitu tolong dari rumah makan Ada seorang Ustaz Mohon Ustaz Untuk makan hari ini aja Untuk makan hari ini aja Tapi yang dipegang Golok Kemudian pisau Ditutup Bagi dihadapan ke kita Begini Ustaz Tolong untuk makan hari ini Masya Allah Itu luar biasa Itu luar biasa Dia meminta dengan cara Yang tidak elok Walaupun kita paham Maksudnya dia butuh sesuatu Tapi dia katakan Ini lo pisau saya Ini golok saya Itu gak boleh Seperti itu Haram hukumnya golok Digunakan demikian Jelas ya Jadi teman-teman Ketika saya ditanya hukum Saya jelaskan Inilah hukumnya begini Tapi kalau anda Tanya saya Apa sikap hukum saya Kalau saya menjauhi itu Saya jauhi gitu kan Saya tinggalkan Saya jauhi Sekalipun saya paham teorinya Dan dari situ Saya paham Orang barat mengambil Rumus-rumus musik dari situ Saya sampai hafal Hapal saya rumus gitar Rumus piano Saya hafal Karena mereka ngambil dari situ Saya pelajarnya itu Tapi saya gak pernah main begitu Apakah kalau kita menghafal sesuatu Kalau tas disebut Saya membolehkan Belum tentu C, D, F, G, B, C, D, F, G, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, F, G, A, B, C, B, F, G, A, B, C, B, F, G, A, F, G, B, F, G, A, F, G, F, G, A, F, G, F, A, F, G, A, F, G, Cis, Antum aja belum tentu tahu tuh Jadi Kita membaca sesuatu bukan berarti kita masuk di dalamnya, tidak gitu kan Untuk merubuskan, rubus hukum yang boleh, yang tidak boleh Antum mungkin biasa Tapi bagaimana dengan orang-orang yang profesi di dalamnya Ada yang mengajar begini, ada yang begitu Saya mesti berikan pendalaman hukum seperti ini Tapi sikap saya seperti ini Jelas disini? Antum boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu Menjadikan kita harus saling mencelah Itu gak boleh Dalam tidak sepakat pun gak boleh mencelah Apalagi dalam hal sepakat